Hai Oke bosku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan pun up Mio sporty atau musul harian dengan menggunakan blok 58 58,5 ini ya bosku bloknya pistonnya ini di bloknya Oke ini dia merek bloknya ART Racing dan perlengkapan di dalamnya adalah packing makin blok makin head ada dua bos pistonnya dan ini ring pistonnya dan disini kita menggunakan noken custom timlar membering RRA kode 7 dan saya menggunakan pair clap swedia tapi ini yang bukan yang ori ya bosku bukan yang ori lumayan keras lah kode 7 dan untuk Oke sekarang kita cek ukuran pinggangnya bosku pinggang 15 mili untuk bagian in kita cek ini seperti ini 21,5 21,5 mili ini ya bosku bagian X 22,5 mili 22,5 mili 22,5 mili ah dan ini sering yang dipertanyakan apakah apakah muat apakah kita perlu quarter lagi bagian crankcase nya menggunakan blok 58,5 mari kita ukur ini berdiameter berdiameter linernya 61 oke kita cek bagian krankcase standar mu sporti mu soul kita geser dulu bosku mari kita cek oke sudah kita ukur berapa ketemunya 62 jadi masih aman jadi masih aman ya bosku masih sisa 1 mili ini 62 62 jadi masih aman gak perlu kita bubut bagian crankcase nya lagi oke sudah jelas mari kita merakit satu persatu oke simak terus ya bosku oh ya bosku ini ada yang lupa dan disini kita menggunakan blok 58,5 ini saya bubut ulang lagi ya bosku ini kita bubut input ini kita bubut sesuai kita menggunakan diameter piston 58 ya kita perlebar lagi sedikit kita lanjut pemasangan langkah awal kita memasang seal clap kita pasang seal clap nya seperti ini ya aduh masuk ke dalam ya masukkan lubang ini sudah masuk lalu saatnya kita pemasangan payung clap oh iya disini kita menggunakan payung clap standar ini payung clap standar kita payung clap baru sudah kita sekir kita sekir ulang seperti ini pasang kita kasih lumasi noli dulu sedikit oke sudah seperti ini kita masukkan aja bosku nah kita menggunakan karet band dalam untuk penahan supaya ukup ini tidak lepas saat kita penekanan ke dalam seperti ini tempel oke sedikit lagi memang pemasangan ini gak pemasangan ini agak apa ya bosku kalau kita menggunakan alat seperti ini bisa dulu oke sudah terpasang seperti ini dia dan satu lagi sama seperti tadi kita percepat aja bosku kita mengurangi durasinya oke oke bosku sudah terpasang tin X nya sebelum kita pemasangan noken biasanya yang sering saya lakukan adalah kita pengecekan ini terlebih dahulu bosku apakah bocor atau tidak kalau bocor kita skrip ulang lagi kalau tidak di skrip ulang susah hidupnya dia bosku kompresinya bocor kita cek menggunakan lensin ini kita masukkan dulu lensin dalam sini oke sudah terpasang bagian clap nya sekarang kita pemasangan bagian noken as sebelum pemasangan noken as alang KBI nya kita lumasin oli terlebih dahulu bosku kita lumasin dulu oke kita masukkan seperti ini ini posisi head nya oke oke kita masukkan lalu yang kita lakukan adalah pemasangan timlernya kita pendurkan dulu ini udah pas kita balik kita balik seperti ini kita tengok lubangnya lalu kita pasang ini ini kita menggunakan baut 12 lalu masih noli juga jangan lupa jangan lupa kita masukkan ke dalam kita tokok-tokok pelan-pelan sampai betul-betul masuk ya oke sudah terpasang satu selanjutnya satu lagi ini dia bosku satu satu lagi oke kita masukkan oke oke dalam jangan lupa olinnya jangan lupa olinnya oke sudah terpasang bagian pelatuknya nih temlernya kita kencangkan dulu sedikit oke sudah terpasang oke untuk sudah kita kencangkan dulu untuk sementara kita mengecek overlapnya ya bosku kita kasih jada sedikit seperti ini kita kasih jada sedikit lalu kita pemasangan pengancingnya mengunci seperti ini kita kunci dulu kita masukkan ke dalam lubang ini agar pinnya itu tidak lepas-lepas tidak lari-lari bosku kita pasang oke sudah terpasang lalu kita tes ya bosku overlapnya kita pasang boardnya dulu kita tes ini posisi overlay masih aman masih jauh jaraknya bosku ini kuku saya aja masih masuk ke dalam kita tutup lagi oke siaman mari kita cek mari kita pemasangan bagian bloknya lagi bosku oke simak terus oke bosku sekarang kita pasang oh iya bosku mungkin bagian blok atau ring piston tidak saya rekam karena untuk mengurangi durasi terlalu panjang kalau ingin melihat cara pemasangan ring pistonnya cek video saya ada itu cara pemasangan ring piston yang terkini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati